Gusnari dah, Gusnari dah, nomor, nomor, kalau empat ternyata lagi suara-suara Sekian dan terima kasih, wa billahi taufiq wa lidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Gusnari pegang data, jadi Pak Gusnari ini kalau bicara ada datanya Kenapa harus ada data? Supaya orang tidak bisa bantal Itu satu Yang kedua, tidak terputar-putar di Pokerolo Yang ketiga, tidak jatuh kepada Kakarlak Bisa lama, bisa lama, diatan oleh, bisa lali Pak Gusnari pegang data, pendidikan SD, SMP, hampir semua orang sudah selesai Anak-anak itu Tapi, hanya sebahagian kecil yang bisa masuk SMA Setelah Pak Gusnari lihat, oh ini SMA-nya kurang SMA cuma banyak di kota Jangan heran, kalau pendaftaran perusahaan SMA Itu kan ada pemberlakuan apa itu? Jangan heran Jonasi Jonasi yang tiap hari Bukan tiap hari Jonasi yang tiap tahun Bikin menangis orang tua Betul atau tidak? Orang di dekat sekolah, aku tidak mau dapat Karena ada tiba-tiba yang masuk Betul ya? Bagaimana dia bercerita ini? Bagaimana ini? Jadi begitu Betul atau tidak? Maka SMA gedung-gedung SMA Harus kita tambah Agar supaya tidak Ada lagi anak-anak yang bisa masuk SMA tidak sekolah Nah, yang keempat ini yang paling parah Hanya segelintir lulusan SMA di Gorontalo ini Yang mampu masuk perguruan tinggi Untuk jadi mahasiswa Ya? Betul? Penyebabnya Pak Gusnar sudah baca Penyebabnya uang pendaftaran mahal Betul atau tidak? SPP juga mahal Makanya insya Allah Pak Gusnar Ibu Ida terpilih Akan mau panggil ini pimpinan-pimpinan perguruan tinggi Duduk rame-rame dulu deng gubernur, wakil gubernur Eh, ini perguruan tinggi dibikin oleh pemerintah Agar supaya rakyat bisa sekolah Bukan perguruan tinggi yang mencari-cari untung Ya? Memang perguruan tinggi itu mahal Tetapi jangan berdasarkan mahal itu Kemudian rakyat tidak bisa masuk perguruan tinggi Itu namanya melanggar undang-undang dasar Melanggar perintah konstitusi Perintah konstitusi itu begini Tugas utama negara Tugas utama pemerintah ialah Mencerdaskan kehidupan bangsa Tidak usah dulu ini yang lain, kasih sekolah semua Itu perintah daripada negara Oleh sebab itu di Gorontalo kami akan atur lagi Jangan perlu mahal-mahal ini Terutama yang kuliah di fakultas kedokteran Itu mahalnya bukan lain Saya dengar Hampir 1 miliar baru bisa jadi dokter Betul ya? Padahal Puskesmas-puskesmas di Gorontalo Masih sebahagian besar Tidak ada dokter Ya? Oleh sebab itu dibuka Dua fakultas kedokteran di Gorontalo Di Muhammadiyah dan di UNG Tetapi membayarnya masih sangat mahal Oleh sebab itu Pak Gusnar Ibu Ida akan lihat itu Mau hitung kembali Agar supaya besaran pendaftaran Besaran SPP Tidak akan menyulitkan orang tua Dan semua bisa sekolah Semua bisa sarjana Pak Gusnar tidak menginginkan lagi dengan Ibu Ida Setiap tahun pelajaran Mau berjalan tahun kuliah Ada orang tua yang harus meneteskan air mata Gara-gara berpikir bagaimana bisa menyokolahkan anak Tidak bisa terjadi itu Ya? Semua harus bisa sarjana Tepuk tangan dulu Ya, itu saja kira-kira Beberapa poin nanti Dalam perjalanan di kampanye manapun Nanti Pak Gusnar terangkan hal-hal lain Kalau bapak-bapak ibu-ibu disini Tidak ada urusan dengan itu Mungkin keluarga-keluarga lain Punya urusan dengan itu Agar semua merata kesejahteraan Baik, terima kasih banyak Mari kita yel-yel untuk mengakhiri kampanye ini Gusnarida Gusnarida Nomor Nomor Kalau empat tadi lagi suatu suara Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi